Hai kali ini saya akan membahas kapasitor SMD keramik Hai kapasitor ini tidak memiliki kode ya atau nilai pada bodinya Hai yang seharusnya jadi patokan untuk mengetahui kapasitasnya kelebihannya kapasitor ini dia jarang sekali rusak ya nggak kayak si elko kapasitor elko yang didalamnya tuh berisi cairan yang lama-lama bisa kering ya kalau kering ya berkurang nilai kapasitasnya Hai kapasitor ini juga bisa dibulak-balik ya sama aja ya Hai untuk penempatannya Hai ciri-ciri SMD keramik ini kalau rusak biasanya itu retak pada bodinya atau berubah warna biasanya enggak sama-sama seperti di jalurnya Hai bagaimana cara mengganti kapasitor keramik ini kita bisa menggunakan kapasitor keramik yang ukurannya sama Hai karena kapasitor ini fungsinya hanya mefilter Hai karena setiap perbedaan kapasitas maka beda juga ya ukuran fisik ukuran fisiknya hai untuk lebih pastinya sih kita harus melihat skema ya untuk mengetahui nilai kapasitas si I see jika pasitor keramik maksudnya hai 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 kena video penjelasan tentang ic keramik ini komen dibawah jika ada yang salah sama penyampaiannya terima kasih